selamat menikmati yang dipakai oleh pendeta Gilbert Lumoindong dan saya menanggapi itu karena saya mempunyai beberapa alasan yang mendasar maka pada judul ini saya menulis mengapa menanggapi busana pendeta Gilbert Lumoindong kemudian di bawahnya ada tulisan kecil yang berkata Metropolitan Community Church atau MCC memakai jubah mirip imam katolik dan kemudian saya katakan identitas perlu ditegaskan karena untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan atau tuduhan-tuduhan yang tidak tepat sasaran dan kita akan melihat dari apa yang saya jelaskan ini nah jubahnya mirip imam katolik bukan? coba bapak ibu perhatikan gambar berikut ini namun mereka memiliki imam yaitu perempuan sementara dalam gereja katolik tidak ada imam perempuan dan itu pantang karena hal itu tidak sah atau tidak benar menurut imam katolik nah kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang Metropolitan Community Church atau MCC komunitas ini didirikan di Huntington Park, California pada 6 Oktober 1968 oleh Troy Perry gereja ini pada awalnya beranggotakan para homo, lesbi, gay, dan transgender kemudian pada tahun 1991 gereja tersebut berkembang hingga ke Filipina terutama di wilayah Quezon, City, Makati, dan Bakuio nah kehadiran mereka ini karena mereka memakai atribut-atribut yang mirip dengan gereja katolik maka mereka menimbulkan keresahan atau dalam bahasa lain mereka menjadi batu sandungan di tengah-tengah kekristenan mengapa demikian? pada tahun 2011 pastor dalam tanda petik ceza akbayani meresmikan atau menikahkan tujuh pasangan di Bakuio salah satu foto dari pasangan tersebut kemudian tersebar luas sehingga menimbulkan keresahan terutama di tengah-tengah umat katolik karena apa? pernikahan yang dilangsukan itu adalah pernikahan antara dua orang perempuan atau lesbi nah foto yang tersebar itu adalah menampilkan seorang pastor dalam tanda petik yang berdiri di tengah dua orang perempuan yang sedang memperlihatkan cincin pernikahan mereka ini menjadi polemik atau menjadi keresahan masyarakat karena banyak orang yang menuduh bahwa yang meresmikan pernikahan lesbi itu adalah gereja katolik dan orang melihat itu melalui pakaian yang mereka pakai dan juga altarnya mirip dan sama nah selanjutnya keresahan itu muncul di tengah umat katolik seperti yang saya katakan tadi karena ada tuduhan bahwa yang meresmikan atau memberkati pernikahan itu adalah pastor orang atau imam katolik karena apa? karena pakaian yang dipakai dalam liturgi itu sama dengan pakaian atau busana liturgi yang dipakai oleh imam katolik maka muncul tuduhan kesana kemari sampai termuat dalam tulisan-tulisan para anti katolik nah pastor dalam tanda petik itu tampak mengenakan kasula warna merah dengan jubah putih nah ternyata setelah ditelusuri ternyata gereja yang mirip dengan gereja katolik itu bernama Metropolitan Community Church atau MCC nah inilah kenapa saya menanggapi tentang busana yang dipakai oleh pendeta Gilbert Lumoindong karena apa? karena ketika sesuatu hal nanti ada yang terjadi karena identitasnya tidak jelas maka yang kena adalah gereja katolik bukan hanya satu kejadian yang menyudutkan gereja katolik padahal yang salah bukan gereja katolik contoh saya pernah melihat di Youtube yang salah adalah seorang pendeta protestan tetapi gambar yang dimunculkan adalah gambar paus dan itu saya komentari saya katakan bahwa ini salah sasaran maka harus ditegaskan identitasnya supaya tidak memunculkan keresahan di kemudian hari seperti yang terjadi dengan gereja MCC ini karena mereka mengenakan jubah yang mirip dan hampir sama dengan imam katolik maka hujatan-hujatan umpatan-umpatan sumpah serapah ditujukan kepada gereja katolik dan sampai saya menulis tulisan ini pun saya melihat tulisan seorang imam yang menulis dari Filipina dan itu sudah banyak artikel dari bahasa Inggris yang menyerang dan menyudutkan bahwa gereja katolik menikahkan pasangan lesbian padahal yang menikahkan itu bukan gereja katolik tapi metropolitan community church atau MCC selanjutnya gereja ini atau MCC ini tidak masuk dalam persekutuan dengan gereja katolik karena mereka sendiri mempunyai pastor perempuan kemudian menikahkan para homoseksual dan lesbian yang sangat dan amat dilarang dalam gereja katolik dalam hal ini tidak ada kompromi bagi gereja katolik untuk menikahkan homoseksual dan juga lesbian perbedaan lain adalah dalam hal ritus mereka bernyanyi dan berteriak lalu para pastor yang dalam tanda petik itu mereka boleh memeluk dan mencium mereka atau perempuan selain itu roti yang mereka gunakan adalah roti biasa dan disuapkan menggunakan sendok oleh pastor dalam tanda petik atau uskup mereka nah bagaimana dengan orang awam yang tidak mengetahui hal ini pasti mereka mengira ini adalah gereja katolik maka kita meng-counter atau mengkritik pendeta Gilbert bukan karena kita benci dengan beliau tapi supaya dia menegaskan identitasnya supaya tidak menimbulkan keresahan kesalahpahaman atau di kemudian hari nanti yang kena gereja katolik ketika sesuatu hal terjadi entah itu baik atau buruk kita tidak tahu maka untuk menghindari itu maka kritik atau saran yang disampaikan melalui video-video itu tidak ada yang salah karena itu untuk mengingatkan supaya pendeta Gilbert itu menegaskan identitasnya siapa dia sebenarnya supaya tidak menimbulkan keresahan di kemudian hari kemudian bagaimana dengan undang-undang di negara Filipina sendiri dan bagaimana pandangan kitab hukum kanonik undang-undang di negara Filipina menolak pernikahan sejenis oleh karena itu pernikahan yang dilakukan oleh gereja tersebut adalah ilegal terlebih ajaran Metropolitan Community Church sangat bertentangan dengan ajaran gereja katolik maka dengan lantang ajaran gereja ini ditolak kemudian kita akan melihat bagaimana menurut kitab hukum kanonik kitab hukum kanonik yang berlaku dalam gereja katolik juga menolak pernikahan sesama jenis atau homoseksual atau lesbian nah dalam kanon itu dijelaskan bahwa perkawinan katolik adalah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang yang dibaptis oleh kristus tuhan diangkat ke martabat sakramen nah kitab hukum kanonik sendiri mengaturnya dalam kitab hukum kanonik 1055 dan seterusnya maka pernikahan sesama jenis ditolak secara mentah-mentah dalam gereja katolik sendiri nah kembali lagi ke topik awal tadi mengapa saya menanggapi tentang busana yang dipakai oleh pendeta Gilbert yang pertama supaya tidak menimbulkan keresahan di kemudian hari seperti yang terjadi dengan kelompok gereja MCC tadi mereka adalah kelompok yang menikahkan homoseksual dan lesbian tetapi mereka menggunakan busana yang sama dengan yang dipakai oleh pastor gereja katolik kemudian ini juga supaya kita ketahui atau supaya pendeta Gilbert juga menegaskan identitasnya supaya tidak abu-abu dan tidak membuat orang lain atau bahkan jemaatnya sendiri atau umat katolik kebingungan tentang orang ini maka semua tanggapan yang disampaikan tidak ada tujuan yang buruk tetapi memberi peringatan supaya tidak terjadi di kemudian hari keresahan seperti yang terjadi dengan kelompok MCC ini yang kena getahnya adalah gereja katolik yang melakukan pernikahan sesama jenis adalah mereka mengapa gereja katolik kena karena mereka memakai jubah yang sama dan mirip nah itulah sebabnya saya menanggapi dalam video itu tidak ada kebencian sama sekali terhadap kelompok manapun saya hanya mengingatkan nah bapak ibu saudara saudari yang terkasih saya mengambil sumber dari ziaranews.com dan kebetulan yang saya ambil adalah tulisan saya sendiri yang saya sadur dari berbagai sumber terutama saya melihat tulisan imam yang menulis yang berada di Filipina dan mengetahui situasi di sana demikianlah pembahasan saya terhadap tanggapan atau mengapa saya menanggapi pakaian yang dipakai oleh pendeta Gilbert Lumoindo salam sejahtera untuk kita selamat menikmati selamat menikmati